Halo guys, di video ini gue bakal jelasin gimana caranya kita untuk dapetin spesial avatar di Ragnarok Mobile Jadi di Ragnarok Mobile itu ada 2 spesial avatar Yang satu Lizardman yang warna merah ini dan yang satunya Jormungan yang warna kuning Selain kita dapetin spesial avatar tersebut di Kues Aldebaran Kita juga bisa unlock senjata Ouroboros Dia ada efek cahayanya ya Beda-beda tiap job Jadi untuk spesial avatar yang Lizardman pertama-tama Kita harus mencapai level 88 Setelah kita mencapai level 88 Itu bakal ada main quiz yang muncul di Aldebaran Kalian hanya perlu menyelesaikan main quiz tersebut Tetapi setelah kalian menyelesaikan beberapa main quiz Kalian bakalan stuck pada quiz untuk mengumpulkan medal Jadi di quiz tersebut kita hanya bisa mendapatkan 3 medal sehari Sedangkan yang diminta oleh NPC adalah sebanyak 9 Nanti akan muncul 3 NPC di sekitaran Aldebaran tersebut Selama 3 hari Dan quiznya hanya berulang itu-itu saja Setelah kalian sudah berhasil mengumpulkan 9 medal Kalian hanya perlu mengikuti main quiznya Dan kalian akan mendapatkan avatar Lizardman seperti di gambar Setelah mendapatkan avatar Lizardman Quiz selanjutnya itu terbuka saat level 90 Kita hanya harus mengerjakan main quiznya tersebut Tetapi nanti kita bakalan stuck di quiz untuk mengumpulkan time short Jadi time short yang dibutuhkan itu sebanyak 20 Sedangkan kita hanya bisa mendapatkan 4 time short sehari Jadi kita perlu menunggu 5 hari untuk mendapatkan avatar Jormungan Di sini saya akan menunjukkan ending quiz untuk mendapatkan avatar Jormungan Untuk quest-quest sebelum ending quest ini tidak ada yang susah Cuma klik-klik sama bunuhin momon doang Cuma ini yang ending agak bingung untuk nantuin posisi monsternya Jadi kita ini harus bunuh monster yang diarah jarum jam 4, 6, dan 9 Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai quest kita tinggal claim rewardnya ke NPC Kita langsung dapat special avatar Jormungan dan juga item Gold Snake Eye Item ini digunakan untuk mendapatkan skin senjata Auroboros Kita bisa menukarnya di NPC dekat portal ke clock tower F1 Jadi senjata Auroboros ini tidak mempengaruhi setapapun Dan fungsi dia cuma untuk dijadikan skin biar terlihat keren saja ya Untuk memakai senjata ini Kita klik bagian ini kita klik bagian kostum dan kita use saja dia bakal langsung kelihatan efeknya Sekian untuk info unlock special avatar dan senjata Auroboros Jangan lupa share ke teman-temannya like dan subscribe Terima kasih